Saudara pengemudi mobil sport mewah yang menabrak sejumlah kendaraan di Bundaran Senayan, Jakarta ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka mengemudikan dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Berdasarkan pemeriksaan polisi, kecelakaian terjadi karena pengemudi tak bisa mengendalikan kecepatan mobil hingga akhirnya menabrak sejumlah kendaraan. Akibat kecelakaian ini, sejumlah kendaraan dan mobil sport mengalami ringsek. Selain itu, beberapa orang terpaksa dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka. Saat ini tersangka masih diperiksa secara mendalam di kantor Subdit Gakumpo dan Metro Jaya. Kami tetap melakukan pemeriksaan secara semutan dan bersembungan dan sudah melakukan tahapan belakang perkara untuk menaikkan status dari tersangka. Dari hasil olah PKP juga kita berusaha di sini bahwa ada dua korban, dua korban luka lebang. Menurut keterangan dari pemeriksaan ini, melihat karena polisi ngantuk. Jadi, saluran pengereman dengan kecepatan 100 km per jam tadi, kita bisa jadi kecelakaian. Terima kasih telah menonton!